Intro Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi dan selamat berhari Tuhan Kita akan segera memulai kebaktian kita di pagi hari ini Sebelum kebaktian kita mulai Untuk yang membawa HP Supaya di non-aktifkan Sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian Mari kita mulai kebaktian kita Dengan berdoa tetuh Kita akan menyanyikan pujian Yaitu Tuhan berada di baik kudusnya Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah Berdiam diri Sembah sujud Amin Saudara-saudariku di dalam Kristus Dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar kebaktian kita pada pagi hari ini Sebab itu aku mau menyanyikan syukur untukmu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Dan aku mau menyanyikan masur untuk namamu Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya Yaitu Daud Dan kepada anak cucunya untuk selamanya Amin Mari kita berdiri untuk memuji Tuhan Pujian kita yang pertama adalah Pujian Natal Nomor 100 Nomor 100 Lagu Natal Lagu yang Lagu yang gembira Untuk mengingat Kelahiran Tuhan Yesus kita Kota Kecil Bethlehem Nomor 100 Kota Kecil Bethlehem Bintang di langit Bintang di langit cemerlang Sewaktu kau lelah Di dalam lorong pelabung Bersinat rangke kau Harapanmu sepanjang masa Terjadilah sekarang Bayi kudus telah lahir Bala sorga sorang Meski dunia sedang lelah Malah tetap jaga Hai bintang-bintang fajar Uji dan sepala Uji Allah Maha tinggi Damai tu manusia Berkatnya yang terajaib Telah diberi olehnya Di dalam jantung manusia Tinggal Tinggal lah Tinggal lah Dunia yang penuh dosa Tak dengar datangnya Hanya pada jantung lembut Yang masuk dalamnya Bayi kudus berlehem Ku mohon padaku Hapuskan sekalang josa ku Beriku jantung bangu Terdengar sorang-sorang Terdengar sorang-sorang Balah tentra sorga Karena manusia berdosa Berpaling padanya Saudara-saudariku Kita tetap berdiri Mari kita berdoa Allah Bapak kami Yang telah menciptakan kami Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Pada pagi hari yang cerah ini Kami datang Ke rumahmu Karena Rahmat dan anugerah Engkau semata-mata Kami mengucap terima kasih Ya Bapak Untuk kebaktian umum Yang dapat kami mulai pada saat ini Dan kami tahu Engkau adalah Bukan hanya Telah menciptakan Alam semesta dan kami Tetapi Engkau juga telah Memberikan manusia Keselamatan Melalui Tuhan Yesus Kristus Ya Bapak Pada pagi hari ini Kami datang Kehadapan engkau Allah yang kudus Sedangkan kami Adalah manusia Yang sudah jatuh Dalam dosa Kami mohon Belas kasihanmu Dengan darah Tuhan Yesus Yang telah menetes Diatas bukit Golgota Atau Kalfari Atau bukit Tengkorak Hapuskanlah Dosa-dosa kami Yang sudah kami lakukan Di dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Agar kami Boleh kudus Di hadapan engkau Sehingga kami Menyembah engkau Di dalam roh Dan kebenaran Ya Bapak kami Berdoa Untuk kebaktian ini Dari awal Sampai akhir Kiranya Nama engkau Nama Tuhan Yesus Dan nama roh kudus Yang ditinggikan Dan dimuliakan Kami mengucapkan Doa ini Dengan penuh rasa Syukur Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Yang sudah mengajarkan kami Doa Bapak kami Yang berbunyi Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kandamu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan Harian kami Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Pada kami Dan janganlah Membawa kami Ketalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Dari yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamanya Amin Gloria Patria Hormati Hormati Untuk Bapak Putra Dan Roh Kudus Dari Mula Sampai Sekarang Dan Sekerusnya Terimulia Terimulia Amin 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 Saudara-saudariku Silahkan duduk Mari kita membuka Kitab Suci kita Dari Kisah para Rasul Yang akan kita baca Pada pagi hari ini Adalah Dari Pasal 13 Kita akan membaca Secara bertanggapan Mulai dari Ayat yang kelima puluh Lintas Pasal Sampai Pasal empat Ayat yang Ketujuh Kisah Para Rasul Pasal Tiga belas Ayat Lima puluh Sampai Pasal empat Ayat Tujuh Saya akan Memulai Kemudian Ditanggapi Ayat lima puluh Satu Sampai Ayat Yang kelima Kita akan baca Bersama-sama Sampai Ayat ketujuh Dalam Pasal 14 Jikalau Yang Tidak Membawa Alkitab Dan di HP Tidak ada Alkitab Di belakang Tersedia Alkitab Kita semua Harus membuka Alkitab Kita semua Harus Membaca Alkitab Sebagai Rasa Hormat Kepada Allah Kita Di tempat yang Maha tinggi Jangan sampai Ada yang tidak Membaca Alkitab Kisah para Rasul Pasal Tiga belas Ayat Lima puluh Sampai Pasal empat belas Ayat tujuh Kalau sudah Kita temukan Ayat ini Kita baca Bersama-sama Kalau ada yang kesulitan Untuk Membukanya Nanti akan Dibantu Oleh saudara-saudari Kita Yang Sudah dewasa Rohaninya Kalau sudah Ketemu Kita mulai Dan saya akan Memulainya Demikian bunyi Firman Tuhan Orang-orang Yahudi Menghasut Perempuan-perempuan Terkemuka Yang takut Akan Allah Dan Pembesar-pembesar Di kota itu Dan mereka Menimbulkan Penganiayaan Atas Paulus Dan Barnabas Dan mengusir Mereka Dari daerah Itu Akan tetapi Paulus Dan Barnabas Mengebaskan Debu kaki Mereka Sebagai peringatan Untuk orang-orang Itu Lalu pergi Ke ikonium Dan murid-murid Di Antioquia Penuh Dengan sukacita Dan dengan Roh Kudus Di ikonium Pun Kedua rasul itu Masuk ke rumah Ibadah Orang Yahudi Lalu Mengajar Sedemikian rupa Sehingga Sejumlah besar Orang Yahudi Dan orang Yunani Menjadi Percaya Tetapi Orang-orang Yahudi Yang menolak Pemberitaan mereka Memanaskan Jantung orang-orang Yang tidak Mengenal Allah Dan membuat Mereka gusar Terhadap Saudara-saudara Itu Paulus Dan Barnabas Tinggal beberapa waktu Lamanya Disitu Mereka mengajar Dengan berani Karena mereka Percaya kepada Tuhan Dan Tuhan Menguatkan berita Tentang kasih Karunianya Dengan mengaruniakan Kepada mereka Kuasa Untuk mengadakan Tanda-tanda Dan Mujijat-mujijat Tetapi Orang banyak Di kota itu Terbelah Menjadi dua Ada yang Memihak kepada Orang Yahudi Ada pula yang Memihak kepada Kedua Rasul itu Sama-sama Maka Mulailah Orang-orang yang Tidak mengenal Allah Dan orang-orang Yahudi Bersama-sama Dengan pemimpin-pemimpin Mereka Menimbulkan Suatu gerakan Untuk menyiksa Dan melempari Kedua Rasul itu Dengan batu Setelah Rasul-rasul itu Mengetahuinya Menyingkirlah Mereka Ke kota-kota Di Lika Onia Dan Listra Dan Derbe Dan daerah Sekitarnya Disitu Mereka Memberitakan Injil Amin Terpujilah Nama Tuhan Dan diberkatilah Kita yang diberi Kesempatan oleh Tuhan Untuk membaca Firmannya Menyimpannya Dalam lubuk jantung Kita Melakukan Dan mewartakannya Selanjutnya Kita akan Memuji Tuhan Kembali Pujian kita Adalah Yesus Tuhan Gembalaku Nomor 242 242 Yesus Tuhan Gembalaku 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9 9 9 10 10 11 12 11 12 12 14 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku mau dekat padamu Tuhan Yesus lah sobaanku Yang menuntun jalanku an Yesus Meskip ku sesak kau cari Yang menuntun dari Tuhan Yesus Bawa ke jalan benar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oh Dengarlah Doaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turun akan perintamu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau mengasihi daku. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang tercantum di halaman satu di pojok kiri bawah. Kita akan menghafalnya bersama-sama sebanyak tiga kali. Seandainya belum dapat dihafal, kita bisa menghafalnya di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai 3, 2, 1 Wahyu pasal 19, ayat 11 Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini adalah tentang Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali ya. Ke bumi dengan menaiki kuda putih. Dan satu dari beberapa ratus ya gelar Tuhan Yesus di Alkitab dicantumkan di sini. Tuhan Yesus adalah yang setia dan yang benar. 3, 2, 1 Wahyu pasal 19, ayat 11 Dan aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Tuhan Yesus kalau datang kedua kali, dia akan menghakimi orang yang tidak percaya. Dan berperang ya, melawan semua musuhnya. Yaitu iblis dan kawan-kawan dan orang yang tidak percaya. Kita lihat kembali ya secara senyap. Dan kita mencoba menghapalnya. Untuk kali ketiga, kalau kita sanggup, kita tidak usah lihat teks ya. Saya beri waktu beberapa detik. Tiga, dua, satu Wahyu pasal 19, ayat 11 Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar. Dan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Puji Tuhan, saya lihat banyak yang sudah bisa menghapal. Kalau belum, kita hapalkan, tiap hari kita hapalkan. Sehingga kita bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus ya. Kita akan melihat kuarta gereja Yang tercantum di halaman paling belakang, halaman empat. Ada pengumuman penting ya. Selain jadwal pelayanan minggu depan yang dapat kita perhatikan dan kita doakan ya. Yaitu yang pertama, acara khusus. Kita bersyukur bahwa minggu depan, hari minggu, itu tanggal 31 Oktober ya. Itu bertepatan dengan hari ulang tahun gereja, yang ke-16. Kemudian juga peringatan tahun reformasi ke-504. Minggu depan, kebaktiannya adalah gabungan ya di tempat ini. Tetapi jamnya tidak lagi jam 10, tetapi jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya. Tolong diingatkan untuk saudara-saudari kita yang hari ini tidak hadir ya. Jam 9 pagi, semua kita akan berkebaktian di ruangan ini. Minggu depan. Dan untuk yang tidak bisa datang, akan dilangsungkan live streaming. Jadi kita doakan untuk kebaktian hari ulang tahun. Untuk kita datang bersama keluarga, bawalah bapak ibumu yang tidak pernah ke gereja. Kalau mereka mau ikut ya, dibawa. Kalau perlu dijemput, bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Ingat ya, jam 9 pagi. Tidak jam 10. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bersyukur untuk minggu lalu. Pada tanggal 20, hari libur, di gereja ini dapat dilangsungkan ya. Yaitu loka karya pengabaran Injil. Sebelumnya pernah dilakukan di Hanura Permai. Tetapi kali ini dengan peserta yang jauh lebih banyak. Jadi sekitar ada 50 kami yang bersama-sama ya. Belajar Injil Tuhan Yesus. Supaya kami bisa bersama-sama ya. Mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Dan kita berdoa bahwa pelatihan seperti ini dapat kita lanjutkan ya. Di masa-masa pendatang. Dan doakan juga untuk yang sudah berlatih. Bisa nanti pergi ya, ke rumah-rumah untuk membagikan traktat dan mengabarkan Injil. Sehingga banyak orang akan percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja menghimbau ya untuk kita semua. Satu keluarga. Supaya secepat mungkin divaksin ya. Jangan takut divaksin ya. Karena sekarang pemerintah sudah menyediakan vaksin secara gratis ya untuk yang 12 tahun ke atas. Nah kalau sekarang tidak divaksin, tahun berikutnya mau divaksin itu harus bayar ya. Vaksin itu harganya mahal. Tapi diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah kita. Mari ya kita berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian jangan lupa kita menjalankan protokol kesehatan. Yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan. Di gereja kita sudah ada tempat ya untuk mencuci tangan. Sebelum masuk atau sebelum pulang ya bisa mencuci tangan. Dengan air yang mengalir dan sabun. Terus menjaga jarak. Nah disini kalau yang bertiga duduk satu bangku harap pindah ya. Satu bangku itu untuk dua orang ya. Kecuali kalian dari satu keluarga gak apa-apa. Tapi kalau yang tidak satu rumah, tolong ya. Satu bangku itu untuk dua orang saja. Ya menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita menjauhi kerumunan. Kemudian kita membatasi kegiatan kita untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ramai. Kalau tidak perlu ya jangan kita pergi katakanlah pasar dan mal ya. Kita menjaga diri. Yang ketiga, setelah kebaktian umum akan diadakan pengetahuan dasar Alkitab untuk yang mau dibaptis, reafirmasi iman maupun pindah anggota. Dan untuk yang berbahasa haka itu diselenggarakan pada hari Rabu jam 2.30. Yang keempat, kita memuji Tuhan karena CMC ya. CMC ini adalah untuk menjangkau ya anak-anak yang belum ke gereja atau belum kesini untuk sekolah minggu. Pada hari Jumat jam 4 sore. Jam 4 sore. Sekarang masih dari mulai kelas 4 ST ya. Sampai yang sudah kuliah boleh datang. Kita doakan supaya kelak semakin baik ya kondisi COVID-19. Kita bisa mengikut sertakan ya anak-anak yang dibawah kelas 4. Setiap hari Jumat jam 4 sore. Jangan lupa ya. Kalau yang belum datang, boleh datang. Kalau mau dijemput silahkan hubungi para hamba Tuhan. Kemudian yang kelima, tolong doakan sekolah Kristen Calvary baik TK dan SD yang pada bulan November nanti akan ya diubungkan pendaftaran untuk siswa-siswi baru. Ya supaya melalui TK dan SD Kristen Calvary ini nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan anak-anak yang belajar menjadi pandai dan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Untuk lebih lanjut, kalian bisa menginformasikan ya kepada orang-orang tua yang ingin tahu website ini supaya mereka bisa melihatnya dan mendaftarkan ya anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah Kristen Calvary. Sekolah ini khususnya SD ya mengajarkan selain bahasa Indonesia juga bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Berikutnya ada tidak yang pertama kali datang? Kalau ada yang pertama kali datang silahkan berdiri untuk di foto ya. Ada itu? Ibu itu? Siapa yang foto? Tolong ya sebentar di pojok kanan. Kita berterima kasih ya untuk yang baru datang dan kita mengucap syukur. Sudah di foto dan kita dapat berdoa untuk seorang ibu yang pertama kali datang. Dan kita berharap minggu depan bisa datang lagi bersama keluarganya untuk kewaktian. Selanjutnya mari kita membawa persembahan kita. Baik persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Kita akan memuji Tuhan dengan nomor 199. Jaminan mulia. 199. Jaminan mulia ku diberi Karena Yesus milikku abadi Aku harisnya ku ditebus Karena dibasuh Dan aku dus Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesusku Selamanya Kami masyurkan Kami puji Kami puji Lentang Yesusku Selamanya Aku mau tahan Sepenuhnya Suka Suka sorgawi Turun melimpa Malaika datang Bawa perintah Kasihkan dunia Dari Bapak Kami masyurkan Kami masyurkan Kami puji Kami masyurkan Tentang Yesusku Selamanya Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesusku selamanya Aku serahkan diri penuh Di dalam Tuhan Jantungku tendu Sambil menyongsong Kembalinya Ku diliputi Anugerahnya Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesusku Selamanya Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesusku Selamanya Mari kita bangkit berdiri Doksologi Tentang Yesusku Tentang Yesusku Tentang Yesusku Tentang Yesusku Tentang Yesusku Tentang Yesusku Dan kami juga berharap engkau dapat memakainya untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi Dan sesuai dengan janji firmanmu ya Bapak Engkau akan memberkati anak-anakmu yang sudah membawa persembahan Bahkan orang-orang tua mereka yang memberikan persembahan ini kepada anak-anak Supaya mereka semua mendapatkan berkat bukan hanya jasmani Tetapi rohani dan semua mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus Ya Bapak pada saat ini kami juga berdoa Kiranya engkau menolong kami untuk melayani engkau sebagai korban hidup yang memuliakan namamu Demikianlah ya Bapak kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk Kita akan mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Untuk anak-anak dapat ke kelas masing-masing untuk kebakdian anak Mari kita kembali berdoa Untuk yang leluasa dipersilakan berlutut Dan sebelum kita berdoa kita akan memeriksa diri kita di hadapan Tuhan Mengakui dosa-dosa kita Supaya doa kita tidak terhalang oleh dosa-dosa kita Mari kita berdoa Alah Bapak kami yang telah menyelamatkan kami melalui putra tunggalmu Tuhan Yesus Pada pagi ini kembali kami datang menghadap engkau Karena anugerah yang kau berikan melalui Tuhan Yesus Kami dapat diangkat menjadi anak-anakmu Ya Bapak kami mengucap terima kasih untuk harimu yang kudus Hari perhentian orang-orang Kristen Untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus putramu dari kematian Sehingga engkau membawa kami mulai dari anak-anak yang masih kecil Sampai yang sudah berusia lanjut untuk menyembah engkau dalam kebaktian umum Pada pagi hari ini Ya Bapak kami sadar kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa Kami perlu belas kasihanmu Kiranya engkau berkenan dengan darah Yesus Menghapuskan semua dosa-dosa kami Ya Bapak kami mengucap terima kasih Untuk pertolonganmu kepada kehidupan kami Bahkan engkau telah menolong pelayanan dari gerejamu ini Secara khusus engkau telah menolong pelatihan pengabaran Injil Pada hari selasa yang lalu Dan bahkan engkau juga menolong Untuk pelayanan secara tatat muka Pada hari-hari biasa Dimana TK Kristen Kalfari SD Kristen Kalfari Juga dapat datang Kesini Untuk belajar ilmu Dan belajar firmanmu Bahkan pada hari Jumat Engkau telah mengirim Begitu banyak anak-anak Untuk bersekutu Belajar firmanmu Dalam program CMC Semua ini adalah kebaikanmu Yang engkau berikan kepada kami Kami mengucap terima kasih Untuk semuanya itu ya Bapak Ya Bapak pada saat ini Kami menghadap engkau Untuk berdoa Karena ini adalah rumah doa Untuk segala bangsa Pertama-tama kami menyerahkan Gereja-gereja yang telah engkau dirikan Di bumi katil setiwa ini Baik di kubur raya Di sungai raya dalam Dan di siantan Kiranya melalui ketiga tempat Pelayanan ini Injil Tuhan Yesus Dapat diberitakan Sehingga lebih banyak lagi Manusia Ciptaanmu Yang dapat mendengarkan Injil Yesus Dan percaya pada Tuhan Yesus Ya Bapak kami juga saat ini Mau mendoakan Untuk saudara-saudari kami Yang sudah datang kebaktian Mereka datang Dengan membawa Suka cita Tetapi diantara kami Juga ada yang datang Dengan membawa Pergumulan kehidupan Engkau adalah Allah yang maha tahu Kami mau Menyerahkan Pergumulan kami Kepada engkau Dan Apa yang kami Baca dalam firmanmu Setiap manusia Yang minta Pertolongan dari engkau Engkau selalu Menolong kami Karena engkau adalah Bapak kami Dan kami adalah Anak-anakmu Diantara Mereka yang datang Dengan problem Kerohanian Kiranya engkau menolong Membangunkan kerohanian Mereka yang sudah Suam-suam kuku Karena pandemik Sudah lama mereka Tidak datang ke gereja Dan sekarang mereka Juga masih takut Ataupun enggan Datang ke gereja Untuk berkebaktian Tolonglah mereka Ya Bapak Mereka Tahu Sebagai anak-anakmu Kami dilindungi Bahkan tidak ada Satu helai rambut Kami pun yang akan jatuh Kalau tidak Engkau izinkan Ya Bapak Kami juga berdoa Ya Bapak Untuk yang mengalami Problema ekonomi Kiranya semua Yang kami perlukan Engkau sediakan Karena engkau adalah Tuhan jireh Ya Bapak Kami juga saat ini Berdoa yang Mengalami Prosesan Dalam kesehatan Yang sakit Mohon engkau sembuhkan Bahkan yang studi Engkau berikan hikmat Bijaksana Khususnya mereka Yang akan Merantau Keluar negeri Kiranya engkau Menyertai mereka Kami berdoa Untuk Irene Elson Jikalau engkau Mengizinkan Pada tanggal 29 Dia akan Berangkat Ke Taiwan Untuk melanjutkan Studi disana Pertama-tama Kami mengucap syukur Untuk kesempatan Yang engkau berikan Pada dia Kiranya engkau Juga menolong Agar Dia Dapat menjadi Mahasiswi yang baik Yang memuliakan Namamu Kami juga Teringat Untuk Handika dan Erik Yang juga akan Segera Berangkat Studi Ke Taiwan Engkau juga Menyertai mereka Ya Bapak Begitu banyak Saudara-saudari Kami Yang merantau Keluar kota Keluar Pulau Kami juga ingat Untuk Putra dari Saudara Salino Rico Yang sedang Menyelesaikan Skripsi Di Yogyakarta Supaya Dia dapat Menamatkan Studinya Dan setelah itu Dia dapat Bekerja Ya Bapak Begitu banyak Mereka yang saat ini Studi Yang tidak dapat Kami sebutkan Satu persatu Nama mereka Kiranya Engkau memimpin Mereka Untuk menyelesaikan Pendidikan mereka Dan mereka Bisa menjadi Saksi Tuhan Yesus Yang lebih baik lagi Setelah mereka Selesai studi Ya Bapak Saat ini Kami juga Teringat Untuk Bangsa dan Negara Indonesia Kami mengucap Syukur untuk Pandemi COVID-19 Yang telah Engkau Izinkan Melandai Sehingga Yang terinfeksi COVID-19 Sudah sangat Berkurang Ya Bapak Engkau Tolonglah Bangsa Indonesia Agar Melalui Bangsa ini Engkau Memakai Anak-anakmu Dan gerejamu Supaya Injil Tuhan Yesus Dapat diberitakan Dari Irian Sampai ke Aceh Dan lebih Banyak lagi Orang-orang Di Indonesia Yang percaya Yesus Ya Bapak Secara khusus Kami mau berdoa Untuk Kebaktian Hud Ke-16 Minggu akan datang Sekaligus Mengingat Reformasi Gereja Kristen Protestan Abad 16 Melalui Martin Ruther Dan kawan-kawan Kiranya Ya Bapak Kami Engkau Bawa Ke rumahmu Kembali Minggu depan Bukan hanya Kami sendiri Yang datang Tapi kami Mau juga Mengajak Keluarga Kawan kami Untuk Bersuka cita Dalam kebaktian Hud Gereja Dan Hari ulang tahun Reformasi Protestan Ya Bapak Kami serahkan juga Kedalam pimpinanmu Agar melalui acara ini Namamu Dimuliakan Dan Gerejamu Dikuatkan Supaya kami dapat menjadi Saksi Tuhan Yesus Yang baik Di akhir jaman Ya Bapak Saat ini Kami juga Berdoa Untuk Waktu selanjutnya Untuk Kebaktian usia indah Di Aula Dan juga Kebaktian anak Di kelas mereka Masing-masing Dan selanjutnya Kami akan mendengarkan Firmanmu Kiranya rohmu Menolong kami Untuk memahami Firmanmu Kiranya kami Bukan hanya Sebagai pendengar Yang baik Tapi kami juga Menjadi pelaku Firman Dan pewarta Firman Yang memuliakan Namamu Demikianlah ya Bapak Doa kami Yang kami naikkan Hanya di dalam Nama putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Selanjutnya Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Yang akan menyampaikan Firman Tuhan Adalah Pengabar Injil Jakaria Suhartono Judul Kotbannya adalah Cerdik Seperti Ular Tulus Seperti Merpati Kepada Ambanya Saya persilakan Terima kasih Saya mengucapkan Selamat pagi Kepada Bapak Ibu Saudara Dan saudari Yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur Sekali lagi Tuhan membawa kita Ketempat ini Dan bukan Suatu kebetulan Tuhan telah Mengizinkan kita Bisa beribadah Bisa melayani Bahkan Sekarang kita bisa Mendengarkan Firman Tuhan Saya mau mengajak kita Sebelum kita Membahas Bagian kita Kita akan buka Alkitab kita Dari Injil Matius Injil Matius Pasal yang ke-10 Injil Matius Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-16 Injil Matius Pasal ke-10 Ayat yang ke-16 Kalau kita Sama-sama Sudah mendapatkannya Mari kita baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Lihat Aku mengutus Kamu Seperti domba Ketengah-tengah Serigala Sebab itu Hendaklah Kamu Cerdik Seperti ular Dan Tulus Seperti Merpati Amin Mari kita Berdoa Meminta Hikmat Tuhan Sehingga kita Bisa mengerti Firman Hari ini Tuhan Ala Bapak kami Yang bertata Di kerajaan Surga Bapak dari Tuhan Dan Juru Selamat Kami Tuhan Yesus Kristus Kami sekali lagi Bersyukur Kepadamu Untuk hari Sabat Dimana Engkau Izinkan kami Untuk Beribadah Kepadamu Hari ini Bahkan Saat kami Membuka Firmanmu Membacanya Dan Akan Merenungkannya Kau yang Memohon Kami Memohon Kau yang Menuntun Dan Memberkati Waktu 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 ini Kedalam Tangan Kau juga Memberikan Hikmat Baik Yang Berbicara Maupun Yang Mendengar Sehingga Kami Semua Bisa Terberkati Oleh Firmanmu Yang Tolong Hambamu Yang Terbatas Dan Tidak Berguna Ini Sehingga Bisa Menjelaskan Firmanmu Ini Secara Sederhana Namun Bisa Menguatkan Dan Membawa Orang Supaya Bisa Percaya Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Ampuni Kami Akan Dosa Pelanggaran Kami Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Bagian Yang Tadi Kita Baca Adalah Pesan Dari Tuhan Yesus Saat Tuhan Yesus Mengirim Murid-murid Yang Pertamanya Tuhan Yesus Katakan Kamu Akan Pergi Menginjili Dan Tuhan Katakan Aku Mengutus Kamu Seperti Domba Di Tengah Serigala Makanya Kamu Dikatakan Hendaklah Cerdik Seperti Ular Dan Tulus Seperti Merpati Dan Bagian Terakhir Itu Adalah Tema Hari Ini Nah Kita Akan Melihat Bagaimana Firman Tuhan Ini Nyata Dalam Kehidupan Rasul Paulus Dan Murid-murid Dan Rasul-rasul Dalam Mengemban Misi Amanat Agung Sebelum Kita Masuk Dalam Pelajaran Ini Coba Kita Renungkan Alkitab Mengatakan Kepada Kita Hidup Kita Itu Perjalanan Ya Hidup Kita Itu Perjalanan Dan Alkitab Mengibaratkan Kita Sebagai Perantau Dan Orang Asing Di Bumi Ini Artinya Dunia Dunia Ini Yang Kita Tinggal Ibukan Rumah Kita Karena Sejak Kita Percaya Tuhan Yesus Maka Kita Punya Rumah Di Surga Sebelum Tuhan Memilih Kita Tuhan Telah Menetapkan Kita Semua Dunia Ini Adalah Tempat Kita Menumpang Maka Tidak Heran Kalau Kita Melihat Perjanjian Lama Saat Israel Dibentuk Dimana Abraham Disuruh Keluar Untuk Membentuk Bangsa Dan Saat Bangsa Sudah Terbentuk Selama 40 Tahun Sebelum Mereka Sampai Tanah Kanaan Mereka Berkemah Kenapa Berkemah Karena Mereka Akan Pindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Seperti Seorang Perantau Dan Kita Tadi Mendengar Dalam Doa Pengembalaan Bahwa Banyak Sekali Anggota Gereja Yang Mudah Mudah Pergi Merantau Dan Kita Disebut Perantau Di bumi Bukan Perantau Tapi Orang Asing Apa Maksudnya Perantau Dan Orang Asing Perantau Ada Seseorang Yang Pergi Ke Kota Atau Ke Negara Yang Bukan Asalnya Untuk Menetap Kesitu Dan Saat Kamu Menetap Lebih Lama Lagi Kamu Disebut Orang Asing Itu Maksudnya Dan Bagaimanapun Juga Perantau Itu Akan Kembali Ke Rumahnya Karena Dia Bukan Berasal Dari Sana Sama Kayak Kita Kita Di Dunia Ini Sementara Jadi Suatu Saat Kita Akan Dibawa Kembali Ke Rumah Kita Tapi Menjadi Pertanyaan Kalau Tuhan Segitu Jelas Kasih Tahu Kita Jika Kita Percaya Tuhan Yesus Kita Mendapatkan Hidup Yang Kekal Maka Kita Semua Saat Mati Tuhan Akan Jemput Kita Ke Surga Tapi Kenapa Kita Masih Ada Di Dunia Ini Kenapa Kita Masih Diizinkan Untuk Merantau Disini Tinggal Disini Sebagai Orang Asing Yang Bukan Rumah Kita Pertanyaannya Sebenarnya Bisa Dijawab Yang Akan Merantau Kenapa Kamu Pergi Kesana Ada Yang Bilang Saya Mau Meneruskan Kuliah Ada Yang Saya Mau Kerja Ada Yang Yang Saya Mau Melakukan Ini Dan Itu Mereka Punya Tujuan Maka Perantauan Mereka Saat Tujuan Mereka Selesai Mereka Kembali Oke Ilustrasi Yang Sangat Sederhana Sama Seperti Kita Untuk Apa Kita Hidup Di Dunia Ini Ngapain Kita Mati Kita Masuk Surga Kenapa Kita Harus Diizinkan Menderita Menghadapi Banyak Masalah Kenapa Sederhana Jawabannya Karena Kita Punya Tujuan Di Bukankah Begitu Kalau Kita Pergi Ke Terminal Bis Dan Kita Mau Pergi Tanpa Tujuan Seperti Kita Memilih Bis Yang Mana Aja Membawa Bis Kita Kesana Sampai Ketempat Tujuan Kita Tidak Tahu Mau Berbuat Apa Itu Adalah Hidup Orang Yang Tidak Punya Tujuan Sedangkan Kita Semua Tuhan 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 Tujuan 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 Menetapkan Setiap Pribadi Kita Berbeda Ada Yang Jadi Pelajar Ibu rumah Tangga Pedagang Pekerja Hamba Tuhan Semua Punya Tujuan Masing-masing Tapi Tuhan Punya Satu Tujuan Utama Dimana Setiap Kita Siapapun Kita Punya Tugas Yang Sama Itu Adalah Misi Kita Jadi Secara Sederhana Hidup Kita Seperti Perjalanan Misi Kita Setiap Hidup Ke Kota Seperti Paulus Dari Kota Satu Ke Kota Lain Ke Kota Lain Paulus Punya Misi Punya Tujuan Di Kota Itu Sama Dengan Kita Baik Kita Ibu Rumah Tangga Pelajar Pekerja Semua Dari Kita Punya Tujuan Tapi Kita Punya Tujuan Yang Sama Tujuan Yang Sama Adalah Amanat Agung Sama Tidak Semua Bisa Main Elf Musik Tapi Semua Bisa Menginjili Tidak Semua Bintar Berkotbah Tapi Semua Bisa Menginjili Tidak Semua Harus Ada Di Gereja Selalu Tapi Dia Bisa Menginjili Di Rumahnya Dia Bisa Menginjili Di kantornya Dia Bisa Menginjili Kepada Customernya Dia Seorang Murid Dia Bisa Menginjili Temannya Artinya Setiap Kita Punya Misi Yang Sama Menginjili Makanya Kalau Misalnya Ada Yang Merasa Kenapa Tiap Minggu Hamba Tuhannya Bilang Pergi Menginjili Pergi Menginjili Karena Itu Tujuan Hidup Manusia Kita Di dunia Ini Adalah Sebagai Saksi Saksi Tuhan Oke Tujuan Kita Saksi Tuhan Israel Israel Di Tengah Bangsa Tidak Tidak Percaya Jadi Saksi Tuhan Gereja Di Tengah Orang Tidak Percaya Jadi Saksi Tuhan Kita Diskelilingi Orang Tidak Percaya Jadi Saksi Tuhan Apa Maksud Saksi Tuhan Sederhana Saksi Mata Kita Melihat Pekerjaan Tuhan Di Dalam Hidup Kita Kita Lihat Tuhan Memberkati Orang Percaya Tuhan Memberkati Gerejanya Tuhan Memberkati Kita Semua Kita Melihat Dan Karena Kita Saksi Mata Kita Wajib Kasih Tahu Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Kita Jadi Saksi Mulut Kasih Tahu Orang Tentang Injil Kasih Orang Tentang Tuhan Yesus Supaya Kita Jadi Orang Yang Paling Tidak Egois Di Dunia Orang Egois Adalah Saat Mereka Ditolong Orang Tidak Pengen Kasih Misalnya Kita Mengalami Suatu Kecelakaan Kita Masuk Rumah Sakit Dan Kita Sembuh Saya Ditanya Eh Siapa Yang Nolongin Kamu Tidak Usah Tahu Saya Nolong Diri Saya Sendiri Apa Sikap Kita Seperti Itu Satu Orang Nolong Kita Kita Akan Kasih Tahu Oh Saya Jatuh Begini Terus Ada Orang Ibu Ibu Naik Motor Atau Bapak Bapak Naik Motor Tolong Saya Bawa Saya Ke Ambulan Panggilkan Ambulan Stopkan Mobil Saya Dibawa Ke rumah Sakit Itu Cara Orang Nolong Kita Kita Menjelaskan Dengan Suka Relah Kita Akan Senang Menjelaskan Kenapa Karena Kita Sudah Ditolong Kita Akan Senang Sekali Ceritain Dan Sama Dengan Hal Rohani Tuhan Udah Nolong Kita Masa Kita Tidak Relah Dan Suka Ceritain Pribadi Yang Nolong Hidup Kita Ke Orang Lain Makanya Kita Dijadikan Saksi Tuhan Supaya Setiap Orang Melalui Mata Kita Mulut Kita Dan Hidup Kita Bisa Percaya Tuhan Yesus Maka Maka Tiap Minggu Demi Tiap Minggu Kita Belajar Tentang Bagaimana Penginjilan Itu Kenapa Harus Menginjili Kenapa Berulang Ulang Karena Itu Tujuan Hidup Kita Sederhananya Seperti Itu Baik Kamu Ibu Rumah Tangga Jualan Pekerja Kerja Sama Orang Bos Pelajar Semua Tugas Yang Sama Yaitu Menginjili Makanya Praktek Penginjilan Kemarin Diadakan Gereja Untuk Membekali Setiap Kita Kalau Ada Kesempatan Dan Paling Bagus Kita Pergi Sama Sama Ke Rumah Demi Satu Orang Lain Tapi Bagaimana Dengan Yang Tua Yang Jalan Susah Ceritakan Kepada Anak Cucu Mereka Bagaimana Dengan Anak Anak Murid Ceritakan Sama Teman Teman Mereka Itu Maksudnya Itu Kenapa Kita Harus Bekal Dibekali Dengan Injil Kenapa Harus Diceritakan Itu Senjata Kita Sehingga Kita Bisa Pakai Kapan Saja Dimana Saja Kita Punya Kesempatan Nah Saat Kita Belajar Ini Kita Lihat Dalam Melakukan Penginjilan Itu Tidak Mudah Tidak Ada Yang Bilang Penginjilan Itu Mudah Tapi Tugas Yang Sulit Ini Tuhan Ijinkan Dan Tuhan Kasih Dan Percayakan Kepada Kita Kalau Mau Dibilang Tuhan Bisa Utus Malaikat Bisa Malaikat Mau Dilempari Batu Bisa Nggak Bisa Malaikat Mau Dihina Nggak Bisa Kenapa Tuhan Tidak Utus Malaikat Karena Malaikat Tidak Pernah Diselamatkan Tuhan Kita Yang Pernah Diselamatkan Tuhan Manusia Makanya Kita Yang Diutus Jadi Saksi Tuhan Bacanya Kita Baca Tadi Itu Ada Perjalanan Misi Rasul Paulus Yang Pertama Dan Setiap Minggu Kita Pelajari Tiap Kota Dan Disini Yang Kita Pelajari Sebenarnya Antara Kota Antioquia Iconium Dan Listra Derbe Dia Tiga Bagian Sebenarnya Tapi Yang Fokus Adalah Iconium Dan Menariknya Saya Membaca Bahwa Iconium Sebenarnya Ada Yang Bilang Ini Dari Bahasa Syria Yang Artinya Adalah Perut Domba Dimana Tempat Itu Tempat Memberi Makan Domba Yang Paling Banyak Sangat Menarik Kenapa Karena Sesuai Dengan Tema Kita Cerdik Seperti Ular Tulus Seperti Merpati Dimana Tuhan Mengutus Kita Di Tengah Domba Seperti Domba Di Tengah Tengah Serigala Dan Satu Hal Yang Harus Kita Tahu Tuhan Yang Utus Kita Dan Di Dalam Bahasa Aslinya Kata Utus Hanya Ada Dua Setidaknya Dua Yang Sini Pakai Satu Namanya Pempo Yang Satu Nama Apostelo Dimana Dalam Bahasa Inggris Kita Dapat Apostel Kasul Jadi Tuhan Mengutus Manusia Mengutus Kita Mengutus Murid-muridnya Dengan Sebuah Misi Ada Misinya Bukan Hanya Utus Kamu Kamu Pergil Ke Sana Dengan Misi Apa Misinya Kita Sudah Tahu Penginjilan Saksi Tuhan Dimanapun Kita Berada Nah Waktu Tuhan Mengutus Kita Tuhan Juga Membekali Kita Kenapa Kalau kita Melihat Dalam Kisah Rasul 14 E3B Disini Katakan Mereka 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 Mengajar Dengan Berani Karena Mereka Percaya Kepada Tuhan Dan Tuhan Menguatkan Berita Tentang Kasih Karunianya Dengan Mengaruniakan Kepada Mereka Kuasa Untuk Mengadakan Tanda-tanda Dan Mujijat Mujijat Artinya Setiap Rasul Dibekali Kuasa Karunia Talenta Begitu Juga Kita Tuhan Utus Kita Pasti Tuhan Bekali Kita Kenapa Karena Kita Diutus Ini Untuk Berperang Domba Di Tengah Serigala Tuhan Utus Kita Tidak Mungkin Tuhan Tidak Sertai Kita Maka Tuhan Akan Kasih Kuasa Seperti Mereka Mereka Dikasih Kuasa Untuk Melakukan Mujijat Dikasih Kuasa Untuk Menyembuhkan Orang Dikasih Kuasa Untuk Mengusir Setan Untuk Apa Untuk Kasih Tauh Mereka Utusan Allah Dikasih Kuasa Sama Seperti Kita Setiap Kita Dikasih Talenta Sama Tuhan Ada Yang Bermain Musik Ada Yang Bisa Bernyanyi Ada Yang Bisa Bercerita Ada Yang Bisa Bawa Mobil Ada Yang Bisa Mengajar Setiap Kita Punya Minimal Satu Tapi Talenta Yang Tuhan Kasih Jangan Dipendam Digunakan Dalam Setiap Pelayanan Kalau kita Terbeban Melayani Misalnya gini Saya sebenarnya Punya Beban Melayani Di Musik Tapi Saya Tidak Bisa Saya Tidak Punya Waktu Saya Belum Bisa Saya Belum Bisa Tapi Saya Mau Bisa Kasih Tau Hamba Tuhannya Saya Mau Tapi Saya Tidak Bisa Tidak Ada Yang Ajarin Bisa Kasih Tau Gereja Gereja Tidak Akan Menghalangi Orang Untuk Melayani Misalnya Saya Suka Mengajar Anak Anak Saya Mau Mengajar Anak Anak Bilang Kepada Gereja Gereja Akan Bantu Gereja Akan Latih Untuk Melayani Sesuai Dengan Talentah Kita Makanya Tuhan Tuhan Utus Kita Tidak Pernah Dengan Tangan Kosong Tuhan Kasih Kita Talentah Masalahnya Kita Tidak Bisa Tahu Kalau Kita Tidak Pergunakan Talentah Kita Dan Ingat Saat Kita Ngomongin Misi Ini Ini Bukan Karena Tuhan Yang Utus Ini Bukan Program Gereja Pengabaran Injil Bukan Program Gereja Tapi Program Tuhan Yesus Yang Diemban Gereja Oke ya Jadi Kalau Gembala Hamba-hamba Tuhan Bilang Kita Menginjili Itu Tuhan Yang Suruh Bukan Gereja Memang Mencanangkan Program Apa Beda Program Gereja Sama Program Tuhan Yesus Program Gereja Seperti Gini Minggu Depan Ada Hut Itu Program Gereja Setelah Hut Minggu Depannya Ada Hut Tahun Depan Itu Program Tapi Ini Program Tuhan Yesus Kekal Tidak Pernah Direvisi Tidak Pernah Diganti Tetap Sama Untuk Kita Semua Lakukan Nah Menarik Tuhan Tuhan Utus Kita Seperti Domba Kita Tau Domba Domba Kata orang Binatang Yang Paling Bodoh Tanpa Gembalanya Sangat Mengandalkan Gembala Domba Kalau tidak Dibimbing Dengan Baik Dia Bisa Minum Racun Tidak Bimbing Dengan Baik Ketempat Lumput Yang Baik Dia Bisa Makan Lumput Beracun Kalau tidak Ada Gada Gembala Dia Bisa Tersesat Tapi Yang Paling Di Deskripsinya Domba Itu Mangsa Paling Disukai Sama Serigala Jadi Sederhananya Seperti Ini Saat Tuhan Kirim Kita Untuk Menginjili Di Bagian Manapun Kita Di Tempat Manapun Kita Ataupun Kita Ke Rumah Ingat Penginjilan Itu Tidak Mudah Dan Selalu Banyak Bahaya Sama Seperti Yang Terjadi Terjadi Di mana Kepada Rasul Paulus Dan Barnabas Apa Yang Terjadi Saya Mencatat Ada Tujuh Hal Yang Dilakukan Baik Di Antioquia Di Iconium Maupun Di Lisra Dan Di Semua Tempat Ada Tujuh Hal Yang Kita Lihat Apa Yang Mereka Lakukan Sederhana Saja Coba Kita Lihat Sama Sama Ya 13 R50 50A 50B 50C Ada Tiga Ada Tujuh P Satu Orang-orang Yahudi Menghasut Penghasutan Perempuan-perempuan Terkemuka Yang takut Akan Allah Dan Pembesar-pembesar Kota itu Kedua Penganiayaan Mereka Menimbulkan Penganiayaan Atas Paulus Dan Barnabas Ketiga Dan Mengusir Mereka Dari Daerah Itu Tiga Hal Ada Penghasutan Ada Penganiayaan Ada Pengusiran 14 2B Lihat ya 2A Dulu Tetapi Orang-orang Yahudi Yang Menolak Pemberitaan Mereka Artinya Ada Penolakan 14 2B Dan Memanaskan Hati Orang-orang Tidak Mengenal Allah Dan Membuat Mereka Gusar Terhadap Saudara-saudaranya Itu Ini ada Intrik Ada Percobaan Pengadu Dombaan Lihat ya Orang Yahudi Orang tidak Mengenal Allah Mereka Dibuat Gusar Dibikin Adu Domba Nanti Kita akan Jelaskan Persekongkolan Di Ayat 14 5 Maka Mulailah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Allah Dan Orang-orang Yahudi Bersama-sama Dengan Pemimpin Pemimpin Mereka Menimbulkan Suatu Gerakan Mereka Bersekongkol Bersekongkolan Untuk Apa Yang terakhir 14 5B Untuk Menyiksa Dan Melempari Kedua Rasul Itu Dengan Batu Lihat Mereka Melakukan Tugas Tuhan Misi Yang Tuhan Kasih Tapi Begitu Banyak Hal Mulai Dari Penolakan Penganiayaan Penghasutan Pengusiran Bahkan Orang Melempari Mereka Dengan Batu Sederhananya Penginjilan Tidak Mudah Saudara-saudari Tidak Mudah Dan Kita Sadar Itu Karena Tuhan Sudah Kasih Tahu Mungkin Seberapa Berapa Dari Kita Pernah Menginjili Saudara Kita Dan Mereka Malah Ketus Sama Kita Kita Ikut Penginjilan Orang Membuka Pintu Marah-marah Hamas Kita Memaki Maki Kita Kita Nginjin Orang Orang Cuek-cuek Gak Mandang Kita Gak Hormat Sama Kita Ngomong Kita Paling Sebel kan Kita Lagi Ngomong Serius Orang Itu Neng Oleh Sana Main Handphone Saat Menginjili Seperti itu Ekspektasikan Semua itu Gak Mudah Karena Tuhan Kasih tahu Seperti Domba Di Tengah Serigala Kita Akan Sering Keki Sakit Hati Kesal Kalau Menginjili Makanya Banyak Ya Banyak Sekali Kalau Punya Anggota Gerja Anggota Di rumah Suruh Hamba Tuhannya Ajalah Nginjilin Ke rumah Kenapa Karena Kita Tidak Mau Terjadi Bentrokan Lihat Saat Injil Diberitakan Banyak Yang Bentrok Yang Ini Gak Suka Sama Ini Yang Satu Lagi Gak Suka Sama Yang Ini Yang Ini Hasut Orang Ini Benci Ini Itu Yang Akan Terjadi Saat Kita Menginjili Tapi Apakah Berhenti Dan Bagaimana Lakukannya Dan Firman Ini Sederhana Kasih Tahu Kita Tuhan Saat Mengutus Murid-muridnya Dia Perbesan Seperti Ini Aku Mengutus Kamu Seperti Domba Di Tengah Serigala Maka Apa Yang Harus Kamu Lakukan Cerdik Cerdik Seperti Ular Alkitab Waktu kita Kejadian Ditulis Dikatakan Ular Ada Makhluk Paling Cerdik Di dunia Alkitab Yang Kasih Tahu Kalau Dokter Dokter Meneliti Membandingkan Alkitab Kasih Tahu Yang Paling Cerdik Itu Ular Tapi Kita Ingat Di dalam Alkitab Banyak Sekali Hewan Disebut Kita Harus Lihat Satu Aspek Yang Disorot Karena Ular Juga Adalah Simbol Atau Lambang Dari Iblis Tapi Yang Disorot Ini Ada Cerdik Seperti Ular Apa Maksudnya Hikmat Gimana Kamu Saat Kamu Ditolak Orang Gimana Kamu Ketika Orang Membenci Kita Saat Kita Mengabar Injil Saya Lihat Beberapa Praktikal Maksudnya Hal-hal Praktik Praktis Yang ada Di Masyarakat Yang ada Saat kita Menginjil Yang bisa Saya bagikan Satu Saat kita Menginjil Orang Kadang-kadang Orang Tolak Gitaran Saat kita Ditolak Sudah Cukup Kita Pergi Gak Perlu Maksa Kenapa Kita Lihat Kita Lihat Dulu Bagaimana Rasul Paulus Mempraktikkan Sebelum Kita Masuk Praktis Praktikan Ini Coba Lihat 13 51 Ini Di Kota Antiochia 13 51 Dikatakan Akan Tetapi Paulus Dan Barnabas Mengebaskan Debu Dari Kaki Mereka Sebagai Peringatan Bagi Orang Itu Lalu Pergi Ke Iconium Kalau Kalau Kita Lihat Injil Matius 10 14 Saya Bacakan Untuk Kita Dan Apabila Kata Tuhan Yesus Dan Apabila Seorang Tidak Menerima Kamu Tidak Mendengar Perkataan Keluarlah Dan Tinggalkan Rumah Itu Atau Kota Itu Dan Kebaskan Debu Dari Kakimu Apa Yang Dilakukan Rasul Paulus Menghadapi Permasalah Pengusiran Di Antioquia Dia Kebaskan Kakinya Lalu Pergi Ke Iconium Di Iconium Apa Yang Dilakukan 14 Et 6 Setelah Rasul Rasul Mengetahui Menyingkirlah Mereka Ke Kota Kota Di Likaonia Yaitu Listra Dan Derbe Dan Daerah Sekitarnya Karena Tuhan Yesus Juga Telah Berpesan Di Matis 10 Et 23 Apabila Mereka Menganiaya Kamu Dalam Kota Yang Satu Larilah Ke Kota Yang Lain Tuhan Yesus Sudah Kasih Tahu Ini Sederhana Gini Saat Orang Nolak Kita Waktu Kita Menginjil Orang Nolak Kita Kita Pergi Dari Tempat Itu Gak 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 Nolak Ngotot Kamu Terima Nih Injil Terima Injil Bukan Begitu Cara Kita Menginjili Dia Masih Menolak Coba Dengerin Dulu Kita Maksa Ingat Kita Bukan Sales Banyak hamba Tuhan Merasa Dirinya Sales Maksa Orang Supaya Terima Injil Kalau Dia Menolak Kita Sudah Tapi Bukan Berarti Kita Pergi Kita Bisa Kasih Traktat Kita Dia Nggak Ngomong Sama Kita Kita Pergi Dan Kalau Ada Kesempatan Kita Kembali Lagi Kenapa Karena Kalau Kita Lihat Perjalanan Misi Kedua Nanti Mereka Kembali Lagi Loh Ketempat Ini Jadi Pertama Jika Ada Yang Nolak Kita Kita Pergi Bukan Berarti Kita Nggak Peduli Tapi Tuhan Udah Kasih Tau Kita Cerdik Seperti Ular Dan Kedua Jika Orang Kita Datang Dia Ngumpet Kan Terus Dia Nggak Mau Ketemu Kita Kita Juga Pergi Loh Paksa Dan Yang Kedua Jangan Berdebat Oke Dalam Menginjili Jangan Berdebat Dengan Orang Kita Mau Mereka Apa Bertobat Bukan Berdebat Beda ya Tobat Sama Debat Banyak Hamba Tuhan Malah Ngajak Berdebat Ingat Loh Kita Menginjili Orang Orang Itu Buta Dengan Injil Mereka Lihat Injil Itu Kebodohan Buat Mereka Jadi Mereka Tidak Tahu Apa Yang Kita Beritakan Kalau Rokudus Tidak Berkuasa Atas Mereka Kalau Rokudus Memang Membuka Hati Mereka 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 Terima Injil Kalau Mereka Sudah Mulai Ngajak Berdebat Kita Berterima Kasih Kita Injili Lain Kali Jangan Mau Kita Menangkan Jiwanya Jiwa Orang Yang Kita Injili Bukan Menangkan Argumen Orang Menangkan Argumen Saya Ini Pintar Kalau Saya Kalah Sama Argumen Apa Hamba Tuhan Seperti Apa Bukan Masalah Argumen Mereka Orang Bodoh Gak Kenal Injil Kita Tahu Injil Makanya Gak Pernah Bisa Nyampung Jadi Jangan Pernah Berdebat Mengingili Jangan Pernah Berdebat Sama Sama Orang Tua Kita Sama Anak Kita Sama Teman Kita Jangan Sampai Ada Timbul Perdebatan Karena Saya Pernah Berdebat Dengan Teman Saya Waktu Saya SMP Saya Berdebat Benar Berdebat Kenapa Dia bilang Yesus Tidak Mati Saya bilang Yesus Mati Kami Berdebat Dan Satu Catur Rulan Dulu Masih Catur Rulan Belum Semester Sistemnya Satu Catur Rulan Dia Nggak Ngomong Nggak Ngomong Sikap 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 Kita Jangan Sikap Kita Kesaksian Kita Yang Dibenci Sama Orang Itu Injil Dibenci Perkataan Kita Dibenci Tidak Apa Karena Tuhan Bilang Kita Dibenci Karena Injil Pasti Tapi Jangan Sampai Kita Dibenci Bukan Karena Injil Kita Tapi Karena Sikap Kita Yang Arogan Yang Memenang Sendiri Yang Penting Saya Menang Berdebatan Sampai Berjam Jam Kita Punya Waktu Satu Jam Misalnya Untuk Penginjilan Kita Habiskan Setengah Jam Untuk Ngurusin Orang Itu Kita Sudah Kehilangan Beberapa Jiwa Yang Sedang Menunggu Kita Mungkin Oke Jangan Berdebat Dan Ingat Tuhan Itu Allah Yang Maha Kuasa Bukan Allah Yang Lemah Yang Perlu Kita Bela Kadang Kadang Kita Merasa Kita Membela Tuhan Saya Membela Tuhan Seperti Tuhan Tidak Pernah Bisa Membela Dirinya Sendiri Itu Konsep Yang Salah Tuhan Tidak Perlu Kita Bela Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Orang Menghina Injil Orang Tidak Percah Menghina Injil Dan Bukan Maksud Kita Saat Injil Dihina Kita Pasang Badan Untuk Bunuh Untuk Aniaya Mereka Untuk Bergumul Dengan Mereka Berdebat Dengan Mereka Bukan Kita Hamba Tuhan Misionaris Semua Itu Kita Punya Misi Jadi Setiap Perjalanan Hidup Kita Ingat Kita Bagikan Firman Kita Teruskan Kenapa Karena kita Juga harus Setia Artinya Tulus Seperti Merpati Tulus Seperti Merpati Sederhananya Ada setia Kenapa Merpati Ada yang Mengatakannya Bahwa Makhluk Yang paling Setia Di muka Bumi Ini Binatang Yang setia Kenapa Karena Merpati Tidak Tidak Akan Pernah Ganti Pasangan Seumur Hidupnya Sampai Pasangan Itu Mati Burung Yang setia Kalau kita Enggak setia Kita kalah Sama Hewan Tapi Setia Ini Mengenai Tugas Dan Misinya Seperti Rasul Paulus Dan Barnabas Kalau kita Melihat Di 14 Ayat 1 Di Iconium Kedua Rasul Masuk Ke rumah Ibadat Orang Yahudi Lalu Mengajar Sedemikian Lupa Sehingga Sejumlah Besar Orang Yahudi Dan Orang Yunani Menjadi Percaya Ayat 3 14 Ayat 3 Paulus Dan Barnabas Tinggal Beberapa Waktu Lamanya Disitu Mereka Mengajar Dengan Berani Karena Mereka Percaya Kepada Tuhan 14 Ayat 7 Yaitu Di Listra Dan Derbe Dan Di Daerah Sekitarnya Disitu Mereka Memberitakan Injil Di Antioquia Mereka Mengalami Penganiayaan Pengasutan Pengusiran Dan Mereka Cerdik Seperti Ular Mereka Pergi Dari Kota Itu Ke Iconium Di Iconium Mereka Menghadapi Lagi Permasalahan Mereka Bahkan Dilempari Pakai Batu Mereka Pergi Lagi Kelisra Derbe Tapi Setiap Kali Mereka Pergi Apakah Mereka Berhenti Untuk Mengajar Firman Tuhan Apakah Mereka Berhenti Untuk Menginjili Kita Lihat Tidak Itu Maksudnya Setia Kok Kita Mau Tulus Seperti Merpati Kita Akan Setia Melakukan Misi Kita Ini Pengabaran Injil Ini Setiap Waktu Kita Jangan Sampai Sesekali Kita Datang Coba Penginjilan Terus Merasa Dihina Direndahkan Sudah Saya Nggak Mau Pergi Lagi Sudah Cukup Ada Yang Menolak Kita Saya Nggak Mau Beritakan Lagi Sama Dia Sudah Cukup Bukan Seperti Itu Sikap Kita Sikap Kita Yang Sederhana Adalah Kita Kabarkan Lagi Ulangi Lagi Mereka Tolak Balik Lagi Itu Namanya Setia Jadi Setiap Kita Menghadapi Penolakan Ada Dua Hal Serdik Seperti Ular Berhikmat Tapi Kita Juga Harus Tulus Seperti Mati Artinya Kita Setia Dan Dengan Hal-hal Itu Kita Bisa Melihat Disini Ada Banyak Orang Bersuka Cita Di Antioquia Dikatakan Penuh Suka Cita Dan Penuh Dengan Rauh Kudus Di Konium Banyak Orang Yahudi Banyak Orang Yunani Menjadi Percaya Dan Bahkan Ada Yang Memihak Rasul Rasul Itu Artinya Gini Saat Kita Melayani Tuhan Dalam Pemberitaan Misi Ini Kita Tidak Sendirian Tadi kan Dikatakan Kita Seperti Dombaran Tadi Lagu Kedua Tuhan Yesus Gembalaku Domba Harus Ada Gembala Dan Kalau Kita Diutus Seperti Domba Artinya Tuhan Utus Kita Dengan Gembala Di Samping Kita Dan Itu Adalah Hal Yang Paling Melegakan Kita Kita Melakukan Setiap Tugas Kita Sebagai Saksi Tuhan Tidak Sendirian Kalau Kita Lakukan Dengan Setia Tuhan Ada Bersama Kita Kalau Kita Sudah Mulai Hilang Arah Tuhan Dengan Gadahnya Akan Tuntun Kita Balik Saat Kita Kelemahan Kelaparan Kesulitan Dalam Pergumulan Tuhan Ada Siap Untuk Menghibur Kita Siap Siap Untuk Memberi Makan Kepada Kita Siap Untuk Menguatkan Kita Siap Untuk Menyegarkan Jiwa Kita Dan Gembala Agung Kita Tuhan Yesus Yang Akan Melakukan Itu Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Hari Ini Sangat Sederhana Firman Yaitu Yaitu Setiap Hidup Kita Sebenarnya Seperti Perjalanan Misi Baik Kita Sebagai Pelajar Ibu Rumah Tangga Pekerja Yang Jualan Atau Yang Jadi Bos Atau Hamba Tuhan Setiap Kita Punya Misi Yang Sama Yang Satu Mungkin Sebagai Rumah Tangga Yang Mengabarkan Injil Kepada Anak Anak Yang Satu Yang Mengabarkan Injil Kepada Customer Customer Saya Ada Melihat Satu Kesaksian Saya Lupa Saya Ketemu Di Jakarta Ada Seorang Membuka Toko Yang Menarik Adalah Dia Tidak Memberi Traktat Kepada Yang Beli Apa Yang Dia Berikan Dia Berikan Bag Kantong Kantong Yang Bagus Dan Kantong Disitu Berisikan Injil Dia Membagikan Setiap Jemaatnya Setiap Customer Yang Beli Sama Dia Dia Beli Dikasihkan Dibawa Pulang Dan Itu Bukan Plastik Kertas Yang Bisa Dipakai Lagi Jadi Dia Dia Bilang Bahwa Saya Buat Secara Sederhana Sebagai Penjual Saya Tidak Bisa Pergi Kesana Kesini Tapi Ini Yang Bisa Saya Lakukan Dia Print Traktatnya Ibaratnya Kesana Saya Pas Lihat Saya Simpan Tapi Saya Tidak 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 Taruh Lagi Saya Simpan Satu Sangat Menarik Intinya Gini Apapun Profesi Kita Siapapun Kita Kita Bisa Mengabarkan Injil Kan Ini Pekerjaan Yang Tuhan Yakin Kita Semua Bisa Dan Yang Yang Paling Baik Kenapa Kita Memberitakan Injil Sesuai Dengan Cara Dan Pola Tuhan Dan Biasa Pengabaran Injil Diserahkan Kepada Gereja Dan Gereja Akan Membuat Program Gereja Yang Sama Dengan Program Tuhan Untuk Sama Sama Pergi Menginjili Maka Gereja Menginjili Setiap Hari Selasa Jam Tiga Dan Itu Terbuka Untuk Siapa Saja Yang Mau Datang Menginjili Siapa Saja Datang Kasih Tahu Datang Kita Bisa Pergi Sama Sama Menginjili Dan Intinya Kita Menginjili Di Tengah Tengah Serigala Dan Kita Akan Merasa Takut Dan Gentar Wajar Oke ya Saat Kita Menginjili Saya Saya bilang Kepada Waktu itu Saya Mengajar Di sesi Kelas Saya bilang Kita Takut Itu Wajar Wajar Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Siapa Yang Akan Kita Temui Apakah Kita Akan Diomelin Apakah Kita Akan Dicekin Takut 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 Wajar Kenapa Semakin Kita Takut Semakin Kita Mengandalkan Tuhan Dalam Kita Berjalan Dalam Kita Berbicara Makanya Menginjili Itu Berdua Berdua Kenapa Yang Satu Lebih Senior Yang Satu Junior Kenapa Begitu Supaya Saat Kita Misalnya Tidak Tahu Mengomong Apa Ada Senior Kita Yang Bisa Ngomong Dan Kita Bisa Memperhatikannya Suatu Hari Kita Yang Akan Jadi Senior Nanti Ada Junior Kita Yang Takut Juga Kita Akan Bimbing Begitulah Pengabaran Injil Dan Ingat Jangan Lupa Bukan Hanya Pergi Tapi Lihat Sekeliling Kita Apakah Orang Tua Kita Anak Anak Kita Teman Teman Kita Sudah Percaya Tuhan Yesus Mulai Dari Sana Emban Misi Itu Ekspektasikan Penolakan Penganiayaan Hinaan Rasa Malu Gak Apa Tapi ingat Cerdik Seperti Bular Kita Memenangkan Jiwanya Bukan Menangkan Perdebatan Kita Memeka Bertobat Bukan Berdebat Kita Pergi Jika ada Penolakan Nanti Kita Kembali Lagi Ini Adalah Pesan Dari Tuhan Jangan Lupa Bukan Cerdik Tapi Juga Tulus Artinya Setia Dalam Setiap Misi Yang Kita Lakukan Pertanyaannya Apakah Kamu Kita Semua Tahu Tujuan Hidup Kita Jangan Sampai Kita Sampai Di Tujuan Sampai Di Surga Tuhan Bertanya Apakah Kita Pergi Kesana Dengan Tangan Hampa Kosong Tidak Ada Jiwa Yang Kita Menangkan Ini Bukan Soal Seberapa Banyak Jiwa Yang Kita Menangkan Bukan Seberapa Kita Setia Dengan Panggilan Kita Seberapa Kita Tahu Tujuan Hidup Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Baik Bapak Kami Yang Ada Di Dalam Kerajaan Surga Kami Bersyukur Atas Firman Mu Hari Ini Kanya Engkau Yang Tolong Supaya Kami Bisa Menjadi Pengabar Pengabar Injil Yang Setia Namun Kami Tahu Saat Menghadapi Penolakan Kami Bisa Cerdik Seperti Ular Dan Tolong Mampukan Kami Kanya Gembala Agung Kami Tuhan Yesus Akan Selalu Menyertai Kami Suai Janjinya Saat Kami Mau Melangkah Pergi Saat Kami Membuka Mulut Kami Untuk Menyatakan Injil Kepada Semua Orang Kami Jika Selama Ini Kami Telah Gagal Melihat Visi Dan Misi Dari Tuhan Kanya Engkau Yang Tolong Bagaimana Kami Untuk Bekerja Lebih Baik Lagi Membawa Jiwa Untuk Mu Kami Kami Berdoa Dan Bersyukur Haya Di Nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Saudara Saudariku Kita Akan Menutup Kebaktian Kita Dengan Memuji Tuhan Kita Menyanyi 205 Ku Mau Jalan Besertamu Kita Berdiri Menyanyikan Pujian Ini 205 Ku Mau Jalan Besertamu Rela Menolong Sesama Ajarkanlah Pada Aku Tegun Menempuh Hidupku Ku Mau Memang Memang Kasih Kasih Mu Melayani Melayani Umat Mu Bahwa Mereka Tinggalkan Dosa Kembali Ke Pelukan Mereka Melukan Mu Ku Mau Belajar Sabarmu Ku Lebih Dekat Padamu Ku Menempat Ku Menempat Kita Kita Tetap Berdiri Mari Kita Kembali Bersatu Dalam Doa Ala Bapak Kami Yang Bertata Kekal Dalam Kerajaan Sorga Bapak Dari Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yesus Kristus Yang Adalah Kepala Gereja Pada Akhir Kebaktian Ini Kami Mengucap Terima Kasih Karena Kami Diberi Kesempatan Untuk Kembali Mempersembahkan Kehidupan Kami Kepada Engkau Dalam Kebaktian Ini Kami Telah Memuji Namamu Kami Telah Membawa Persembahan Kami Telah Menghafal Dan Kami Juga Telah Mendengarkan Firman Sementara Lagi Kami Akan Pulang Ke Rumah Kami Masing Masing Ya Bapak Kami Tahu Dalam Pertemuan Ini Kami Bertemu Dengan Kepala Gereja Yang Telah Memberikan Kami Amanat Agungnya Supaya Kami Dapat Kembali Ketempat Kami Masing Masing Baik Yang Masih Kecil Yang Sudah Dewasa Kami Dapat Bersama Sama Melaksanakan Tugas Menjadi Saksi Tuhan Yesus Dimanapun Engkau Tempatkan Kami Baik Sebagai Anak Kecil Pelajar Mahasiswa Pekerja Ibu Rumah Tangga Dan Juga Para Pelayanmu Yang Secara Full Time Kami Mau Ya Bapak Engkau Selalu Mengingatkan Kami 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 Berada Di Tengah Tengah Serigala Serigala Buas Yang Mau Menerkam Kami Tetapi Serigala Serigala Itu Tidak Mungkin Membahayakan Jiwa Kami Mereka Hanya Bisa Melukai Kami Karena Tuhan Yesus Selalu Menjaga Kami Dan Kami Juga Mau Ya Bapak Menjadi Cerdik Seperti Ular Bukan Ular Dunia Yang Dipakai Oleh Iblis Tetapi Ular Yang Engkau Pakai Kecerdikan Kami Berasal Dari Engkau Sehingga Kami Dapat Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Perintah Perintah Dalam Alkitab Jadikanlah Kami Orang Orang Yang Tiap Hari Mau Terus Membaca Firman Merenungkan Firman Bahkan Kami Juga Engkau Berikan Suatu Perintah Menjadi Orang Orang Yang Tulus Seperti Burung Burung Merpati Ya Bapak Kami Mengucap Syukur Bahwa Burung Merpati Dapat Bekerja Sepasang Sepasang Dan kami Juga Mau Ya Bapak Engkau Pakai Menjadi Murid-murid Yang Engkau Utus Sehingga Kami Dapat Mempunyai Rekan-rekan Kerja Yang Setia Sampai Mati Seperti Paulus Dan Barnabas Dan Paulus Dan Silas Dan Kawan-kawan Ya Bapak Engkau Hanya Akan Memakai Kami Kalau Kami Hidup Kudus Seperti Burung Merpati Yang Tidak Pernah Berselingkuh Tetapi Setia Kepada Pasangan Hidupnya Sampai Satu Dari Mereka Mati Tolonglah Ya Bapak Kami Untuk Menjadi Murid-murid Yesus Yang Menjelajah Dunia Ini Sebagai Pengembara Pengembara Ke Kota-kota Yang Belum Pernah Kami Pergi Utus Kami Ya Bapak Walaupun Gerejamu Ini Masih Kecil Tetapi Firman Mung Kami Percayai Kami Amini Dan Kami Percaya Melalui Kami Di Tengah Tengah Kami Engkau Akan Memilih Mengutus Para Pengabar Injil Misionari Seperti Engkau Telah Utus Yaitu Paulus Dan Barnabas Tolonglah Ya Bapak Supaya Amanat Agung Tuhan Yesus Ini Dapat Kami Praktekkan Dan Engkau Berkenan Kepada Semua Yang Kami Kerjakan Semua Yang Akan Pulang Ke Rumah Masing Kiranya Dalam Setiap Saat Kehidupan Kami Kami Selalu Memuliakan Engkau Baik Engkau Sendiri Memuliakan Tuhan Yesus Dan Juga Tidak Mendukakan Roh Kudus Karena Engkau Ya Bapak Yang Empunya Kerajaan Kemuliaan Kuasa Dan Kemuliaan Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mau Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin 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 Saudara Saudariku Silahkan Duduk Doa Teduh Bilangan 6 Ayat 25 27 Tuhan Memberkatimu Tuhan Melindungimu Tuhan Memberkatimu Tuhan Melindungi Menyinarimu Memberkatimu 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 Terima kasih telah menonton!